Oke guys, kembali lagi dengan saya Atmal Rai di Dardame 3 Channel Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ulasan tentang pisau sakur editor Jungle Game 1 Nah, seperti apa bentuk fisiknya? Kita simak ulasan berikutnya Oke guys, seperti inilah bentuk fisik dari pisau editor Jungle Game 1 Pisau editor ini adalah buatan dari Spain Dan dulunya, di tahun 1980-an, pisau sakur ini pernah menjadi standar dari Amerika Indonesia dan beberapa negara lain Dan untuk spesifikasinya, pisau ini memiliki berat 1,9 kg, panjang kurang 35,5 cm, dan panjang 20 cm Di sini ada sarung pisau Di sini dilip dengan tali ya, tali krusik Kemudian ini bahannya terbuat dari plastik fiber Yang terlihat sangat solid dan kokoh Kemudian di sini kita mengaik Ini fungsinya Kalau kita pergi outdoor ini bisa di Bisa di Gampung-gampung Jadi untuk lebih detailnya Saya jenaskan lebih fungsinya Jadi di sini ada sarung pisau Nah, sarung pisau di sini bahannya terbuat dari fiber plastik Kemudian di sini ada lunitan tali krusik ya Kemudian Ini ada tali pengair Ini fungsinya buat menggantungkan Disabuk Disabuk Sebalik kita pas outdoor keluar Ini bisa kita gantungkan disabuk Kemudian kita lepas penguncinya Kita buka pisau Nah Seperti inilah bentuk pisau Aitor Jungle King Wah Ini panjang bilahnya sekitar 20 cm Dan di sini ada gergaji Nah ini fungsinya buat apa? Apabila kita ingin memotong kain misalkan Ini fungsinya seperti gergaji Yang di sini ada hand grip Nah kalau umumnya Pisau sanggur atau pisau lainnya Hand grip ini terbuat dari kayu Atau plastik Atau fiber Nah kalau ini terbuat dari Besi stainless steel Full stainless steel Walaupun seperti itu Tapi ketika di pegang Ini terasa Mantap sekali Ya Hand gripnya pas di tangan Pas di genggaman Empat Ya di sini ada tali prusik Ini fungsinya buat apa? Ini kita memotong pisau Nah ini biar nggak lepas saja Ini cara matinya begini Diputer Dimasukkan Nah apabila kita Memakit Kemudian bisa lepas Set Ini masih menggantung di sini Nggak cabut Ya Oke kemudian lanjut Bagian dalam hand gripnya Nah ini di dalam hand grip Ini Ini Ada beberapa ruangga Ini fungsinya Buat Menyimpan Equipment Seperti apa Dalamnya Kita buka Oke Nah di sini di dalam tutup Hand gripnya Ini ada sebuah Kompas Ada Kompas Nah ini sangat berguna sekali ya Apabila kita sedang outdoor Dapat keluar Di hutan Atau di gunung Pas kita tersesat Nah ini bisa kita gunakan Tidak perlu menunggu matahari terbit Atau Mau Terbenam Kita tinggal lihat Kompas ini Buat Mencari arah Ya Dan Dalam hand grip ya Terlihat Terlubang Tolong ya Oke Ini fungsinya buat Menyimpan Equipment Terlihat Apa Dalamnya Kemudian Oke Ini Dalamnya Ada Beberapa Equipment Yang pertama Ini ada Pendol kere api Pendol kere api Pendol kere api Kemudian Ini Ada Pemantai Ya Yang lainnya Ini ada Pemantai Plaster Nah Baik Kita Hadang Outdoor Terus Tangan Kira Tergores Misalkan Kita Bisa Langsung Mengambil Dalam Pemantai Ada Senar Pancing Pancing Mata Pancing Mata Pancing Pancing Oke Selanjutnya Di Dalam Sao Masih ada Diberata Equipment Lagi Kita Langsung Buka Nah Disini Ada Pisau Fungsi Sebagai Pisau Lempar Atau Bisa Sebagai Mata Tombak Nah Kalau kita sedang Outdoor Keluar Ingin Membuat Tombak Nah Ini Bisa Kita Iket Pake Tali Kemudian Ini Ada Coakan Coakan Ini Untuk Tutup Botol Nah Memperguna Sekali Kemudian Selanjutnya Disini Masih Ada 1 Coakan Di dalam Kita Buka Sup Ya Ini Disini Ada Cermin Cermin Ini Dari Bukan Kaca Kemudian Disini Ada Karet Penting Kita Cabut Oke Ini Fungsinya Untuk Karet Ketatan Nah Gimana Cara Menggunakannya Kita Perdagang Ini Ada Besi Besi Air Ini Kita Teguk Buka Nah Seperti ini Ini Bisa Dipasangkan Taret Pentel Ya Ya Sepertinya Dipasang Nah Kalau Sudah Seperti ini 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 Harusnya Ditalik Diket Pake Tali Seperti Yang Kemudian Jadi Kalau Buna Kita Ditalik Bisa Dikunakan Ketapel Naja Tengah Bukit Dikunakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati